Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Anies Mata, Pak Ketum atas undangan ini wah senang sekali terutama dengan topiknya ini ya sebetulnya relevan sekali dengan apa yang ingin saya sampaikan kemudian terima kasih banyak Bapak Rizal Ramli salam hormat dari saya Ibu Dr. Nadia jumpa kembali setelah beberapa kali kita diskusi bersama baik ini saya dapat yang terakhir dan dapat pertanyaan dari Pak Anies Mata yang berat ini tetapi insya Allah akan saya jawab berapa lama ini kita akan punya pandemi ini gitu ya jadi saya juga sangat setuju dengan tadi Pak Rizal bahwa pada tataran 17 bulan sekarang sudah berlalu pandemi ini maka kita mesti realistis artinya benar-benar harus berpijak pada kenyataan yang ada sebab modalitas kita tuh gak banyak gitu loh kita tuh modalitas kita gak banyak uang terbatas ya kan uang negara terbatas kemudian kapasitas fasilitas segala macam juga sangat terbatas kemudian juga rakyat ini juga belum diperansertakan jadi memang kita mesti realistis nah kemudian PR besarnya itu kan apakah memang pandemi ini menuju kepada krisis sosial gitu nah kalau krisis sosial kan memang sudah terjadi ya krisis sosial itu ya memang sudah terjadi gitu yang paling kita khawatirkan dan mungkin bersama-sama kita mesti segera bahu-membahu adalah jangan sampai krisis sosial ini menjadi chaos kan dan seterusnya dan seterusnya ya itu dampak terakhir yang paling kita takutkan nah saya pada kapasitas sekarang ini saya bicara tentang domain saya epidemiologi prediktif 17 bulan yang lalu saya sudah sampaikan di sosial media berdasarkan dari penelitian yang saya lakukan atas karakter-karakter dari pandemi yang terjadi di dunia karena kita tidak punya pengalaman sama sekali tentang COVID-19 ini SARS and COVID-2 ini kan semua seluruh orang di seluruh dunia itu gak punya pengalaman menghadapi virus ini ini virus yang sama sekali baru maka kita mesti belajar dari empirical base ya dari pandemi-pandemi sejak ribuan tahun yang lalu itu kita cermati kita pelajari baik-baik karakter-karakternya seperti apa dan kurang lebihnya dari situ kita bisa melakukan pemetaan dan itu yang harus dilakukan dari sejak awal seharusnya maka pada waktu Maret 2020 17 bulan yang lalu ya saya sudah teriak pertama kali mungkin saya teriak-teriak luar biasa lockdown saya teriak begitu kan lockdown yang saya maksud di situ adalah lockdown teritorial lockdown teritorial yang dilockdown adalah Indonesia jadi bukan seperti pengertian waktu itu bahwa lockdown itu adalah kita dikunci kita dikunci seluruh penduduk gak boleh keluar kalau keluar ditembak dan seterusnya itu gak begitu tapi lockdown teritorial kenapa? karena virusnya itu berasal dari luar menuju ke dalam tetapi sekarang ini kan sudah terlambat karena Indonesia ini sudah menjadi koktel sudah menjadi sup rakyat dan virus sudah hidup bersama-sama sehingga memang menjadi sangat sulit untuk ditangani jadi tetapi kita masih ada ruangan-ruangan terbuka untuk menghindari supaya tidak terjadi krisis yang berkepanjangan nah realitanya adalah begini saya pun waktu itu di setahun 17 bulan yang lalu satu tahun, setengah tahun yang lalu saya sudah katakan bahwa pandemi ini potensinya bukan sekedar membunuh nyawa manusia tetapi potensinya adalah membunuh negara saya waktu itu dengan berani saya katakan seperti itu karena memang kalau lihat dari karakternya betul terjadi jadi hari ini dunia itu yang sakit itu sudah 196 juta yang meninggal sudah 4,2 juta tidak ada pandemi sebelumnya yang mengalahkan pandemi yang sekarang ini kecuali beberapa pandemi 100 tahun yang lalu dan beberapa ribu tahun yang lalu tetapi beberapa abad yang lalu tetapi kali ini kita menghadapi dalam kondisi yang di abad 21 ketika semua infrastruktur, fasilitas, dan teknologi kedokteran sudah begitu maju tetapi yang mati masih yang meninggal masih 4,2 juta ya ini berarti dan ini angka ini terus tumbuh angka ini terus tumbuh belum berhenti angka ini terus tumbuh belum berhenti nah pada waktu itu saya juga katakan bahwa ketika saya juga ditanya kepada hal yang sama berapa lama ini pandemi ini akan berlangsung saya waktu itu sudah katakan dengan tegas bahwa kalau melihat karakternya maka kita mesti siap-siap pandemi ini akan berjalan antara 18 bulan sampai 24 bulan dari sekarang artinya apa artinya akan berhenti ya di akhir tahun 2022 nah tetapi kan sekarang ini kita tahu bahwa ternyata si virus corona ini bermutasi secara sangat luar biasa kalau sekarang ini kita lihat namanya saja ya delta ya jadi WHO sudah memberi nama sesuai dengan abjad Yunani gitu ya delta itu kan abjad yang keempat gitu artinya sebetulnya secara implisit ya secara tersirat itu WHO sudah memberikan warning loh kalau kita cerdas melihat itu ya memberikan warning memberikan tanda-tanda bahwa mutasi ini akan terus berlangsung ya sampai ke abjad yang ke 24 dari Yunani ini omega gitu kan ada alpha, beta, gamma, delta, epsilon, eta, theta, kapa, lambda ya nah bisa sampai omega ini nah artinya dari sini saya mesti revisi berapa lama lagi nih kalau delta, eta, theta, yota, kapa, v, epsilon sampai ke omega ini ya apalagi dengan sekarang ini case fatality rate Indonesia ini mengkhawatirkan sekali ya ini perlu saya sampaikan juga kepada Ibu Nadia nih ya sebagai perwakilan dari Kementerian Kesehatan ya hati-hati sekali untuk melihat angka CFR angka CFR ya karena Indonesia ini sangat fluktuatif dari daerah ke daerah itu ternyata tidak sama jadi nggak bisa dipukul rata ya CFR Indonesia ini kan menuju kepada 2,5 tetapi ini ya apa namanya thrilling gitu ya jadi antara 2,8, 2,7, 2,5, 2,6 kenapa? karena kita punya data sangat jelek kita punya data sangat jelek pas sampai dengan hari ini cakupan data kita baru 7% jadi angka 7% itu membuat data ini menjadi sangat sulit untuk diterjemahkan gitu nah saya memberikan warning karena beberapa daerah ternyata memiliki angka CFR yang sangat tinggi ya antara 4,2 sampai 7,6% artinya dari 100 orang yang terkena 7,6 atau sekitar 8 4 sampai 8 itu meninggal ya jadi ini angka ini ternyata memengaruhi konfigurasi angka CFR dari seluruh Indonesia ada provinsi-provinsi yang aman ada provinsi-provinsi yang sekarang ini masih menjadi daerah-daerah yang berbahaya nah dari seluruhnya itu secara simpulan, secara kumulatif Indonesia saat ini menjadi negara paling berbahaya di dunia Indonesia saat ini menjadi negara paling berbahaya di dunia karena kasus kita masih terus tumbuh mutasi sudah terjadi dan mutasi original juga sudah ditengarai sudah terjadi ya supaya Bapak dan Ibu semua tahu bahwa virus Delta itu adalah virus varian origin yang terjadi di India ya jadi dia terjadi di India Delta, Delta Plus itu terjadi di India sebagai suatu mutasi yang, transmutasi yang terjadi di antara virus-virus yang bertemu dan kemudian menghasilkan virus baru dan kuat dugaan kita, apa namanya para peneliti bahwa di Indonesia ini ketika kemudian kasus ini akan terus berkepanjangan maka akan terjadi dan sudah terjadi ada dua varian yang diduga itu merupakan menjadi varian origin dari Indonesia nah karena itu maka kalau kita melihat dari CFR yang masih tumbuh CFR-nya masih trutuastif kemudian sekarang ini tendensinya adalah di DKI Jakarta yang semula itu jumlah kasus itu 70% sekarang sudah turun menjadi 23% konsekuensi logis itu apa? konsekuensi logisnya adalah bahwa varian ya baru ini menyebar ke seluruh Indonesia makanya sekarang ini kita juga sudah lihat bahwa di 4 pulau besar ini kasus-kasus sudah mulai naik nah kemudian berikutnya lagi yang perlu juga diperhatikan baik-baik adalah bahwa kapasitas kita untuk bisa menjaga agar status kesehatan kita itu nggak menjadi multiplier effect ke pangan, sosial, ekonomi dan kemudian menghasilkan chaos ini nomor satu itu penyelesaiannya itu di sisi kesehatan dulu jadi ini di sisi kesehatan dan paralel dengan sisi ekonomi di sisi ekonomi tentunya Pak Rizal yang jauh lebih paham ya saya sih ini aja makmum aja saya mau sorati kepada sisi epidemiologi sisi kesehatan kita melihat bahwa apa namanya pemerintah ini sokoguru yang dipikirkan yang dipikiran itu hanyalah vaksinasi ya tentu saja saya tidak mau menafikan bahwa banyak sekali juga item-item dari sisi kesehatan yang dilakukan tetapi most of all kan seluruh katakanlah akumulasi dana itu terbesarkan pada vaksinasi sekarang kita mau tanya dulu ketika pandemi ini kemungkinan ternyata tidak selesai di akhir tahun 2022 dan WHO pun sendiri sudah memberikan warning bahwa mutasi kemungkinan akan terus berlanjut berapa lama vaksinasi itu akan terus diprogramkan ya kan nah kemudian apakah benar bahwa selesainya pandemi ini satu-satunya cara adalah dengan vaksinasi nah ini yang sangat perlu diperhatikan ya dari sejak September 2020 saya sudah memberikan warning bahwa kalaupun seandainya vaksinasi itu menjadi jalan keluar salah satu jalan keluar apa namanya prior untuk pandemi ini maka sama seperti Pak Rizal tadi saya sudah teriak-teriak bahwa vaksinasi yang seharusnya dibeli ya itu adalah vaksinasi dengan efektivitas yang tertinggi sebutan sosial media saya itu vaksin sultan ya vaksin yang memiliki efektivitas 92% ke atas seperti vaksin-vaksin yang dipergunakan di Amerika dan sebagian cara dari Eropa ya kan seperti itu nah itu pun ya itu pun saat ini nih di bulan Juli akhir menuju Agustus ternyata enam kontinen menunjukkan tendensi yang climbing naik lagi nih ya Amerika Eropa kemudian Mediterranean Southeast Asia dan Pasifik pun Afrika itu juga tendensinya menjadi naik artinya apa ternyata vaksinasi yang kelas sultan sekalipun itu juga mesti harus dirombak kembali supaya bisa mumpuni di dalam melawan varian-varian mutasi-mutasi baru nah dengan itu maka saya bisa katakan pada hari ini yang tentu saja ini bisa dinami sifatnya kalau kita lihat begini kita mesti siap-siap berdasarkan dari pandemi yang terjadi di dunia pada waktu dulu yang kita bisa menjadi benchmark untuk pandemi sekarang kita mesti siap-siap bahwa pandemi ini akan berjalan selama sekitar sedikitnya antara 3-5 tahun 3-5 tahun artinya mungkin ketika pilpres sekalipun pandeminya ini masih ada dengan asumsi bahwa mutasi-mutasi yang terjadi ini belum ada solusi untuk dilakukan apa namanya pengendalian sama sekali artinya apa artinya kita berlandaskan kepada sifat dari pandemi yang selama ini terjadi di dunia bahwa pandemi itu dari abad ke abad dari tahun ke tahun itu selalu menyelesaikan dirinya sendiri pandemi itu selalu menyelesaikan dirinya sendiri dan pada suatu ketika nanti virus ini sudah tidak bertemu lagi dengan manusia yang menjadi inang yang masih steril artinya tidak memiliki antibody lagi baik yang diperoleh dari dia terinfeksi secara alamiah maupun dia mendapatkan vaksin yang efektifitasnya tinggi maka nanti dia akan kemudian akan turun dengan sendirinya sebagaimana pandemi-pandemi yang terjadi di masa lalu nah ketika kita punya waktu sekitar 3-5 tahun dari sekarang untuk untuk menuju ini potensi terjadi krisis sosial dan seterusnya kan pasti sangat tingginya maka apa yang mesti dilakukan maka saya menyarankan ya kali ini kan memang kepada pemerintah begitu ya mau gak mau kita mesti mesti apa namanya pemerintah untuk betul-betul bisa memikirkan angka apa yang paling penting untuk ditangani sekarang ini despite vaksinasi angka apa yang paling penting nomor 1 adalah angka kematian ya angka kematiannya itu produktivitasnya masih sangat tinggi jadi kemarin di tanggal 27 Juli luar biasa tinggi ya 2069 dan supaya diketahui bahwa angka kematian 2069 itu kan bukan angka real ya karena real di lapangan itu pasti jauh lebih besar dari itu tapi baiklah kita menggunakan angka 2069 walaupun testing diteken habis-habisan sampai ke 68% sehingga data yang ada itu kasus positif hanya 45 ribu tetapi data kematian yang 2069 itu gak bisa bohong ini jenazah semua ini kan nah dari situ kita bisa hitung bahwa sesungguhnya kasus di lapangan ya dengan perhitungan cakupan testing 7% itu sekitar 82 ribu nah 82 ribu nah kalau 82 ribu di lapangan dan sekarang terspreading ya terspreading tersebar ke apa namanya lebih dari 10 provinsi kan karena sudah menyebar ke Sumatera ke Kalimantan ke Sulawesi ke Maluku dan Papua maka ini mesti hati-hati sekali nah jadi angka kematian CFR yang tinggi ini ini terjadi karena apa nomor satu karena fasilitas kesehatan dan nakes kita ya fasilitas kesehatan dan nakes kita itu nomor satu udah kolaps ya selama 17 bulan sudah tidak punya lagi resiliensi satu-satunya cara adalah menambah jumlah faskes dan nakes itu juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri kesehatan dari mana dapat tambahan lagi 3 ribu dokter dan 20 ribu nakes non-dokter yang lain ya saya memberikan usulan pertama daripada kita meluluskan dokter secara prematur lebih baik kita panggili dokter-dokter yang sudah gantung stetoskop lebih baik kita panggili dokter-dokter yang sudah gantung stetoskop yang sudah menyatakan diri tidak mau praktek lagi kita berikan pemutihan dari STR dari SIP-nya minta mereka untuk berdarama bakti bagi negara demikian juga dengan para perawat kenapa kok mereka waktu itu gantung stetoskop karena mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri secara ekonomi mereka tidak harus praktek lagi karena itu mereka gantung stetoskop ya kan coba kita panggili saya rasa 3000 dokter itu ada kemudian agak sedikit lunakkan UKDI supaya calon-calon dokter yang sekarang ini ngantri untuk mendapatkan gelar dokternya dia sudah selesai koas dia sudah lulus dan segala macam dibuat menjadi lebih mudah lagi satu yang kedua adalah obat ini saya juga bertanya-tanya kenapa obat yang sudah sangat luar biasa sudah diteliti di uji klinis fase 3 dengan 62 studi dengan 22.425 subjek penelitian di seluruh dunia dengan hasilnya itu efektivitasnya 70% obat yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 2015 yang namanya Ivermectin itu kenapa dihambat kenapa dihambat padahal dari sejak bulan Juni 2021 Pak Menteri Erick Thohir sudah mendukung kemudian Pak Muldoko juga sudah mendukung ada dukungan yang sangat luar biasa evidence-based medicine di level 1 RCT bahkan meta-analisis dan systematic review-nya itu sudah ada keluar gak kurang-kurang dari 1400 apa namanya review terhadap Ivermectin kenapa kita gak segera melakukan emergency use authorization terhadap Ivermectin ini kalau memang kita ingin segera bisa mengendalikan kematian itu yang sangat penting dari sekarang kemudian berikutnya vaksinasi saya kembali lagi vaksinasi saya tekankan dari sejak September 2020 kita uangnya gak banyak uangnya sangat terbatas belanjanya juga mesti hemat kalau punya duit yang terbatas maka kita pilih-pilih ya kan lah Cina saja yang memproduksi Sinovac Sinovram dan seterusnya saja itu mereka maunya pakai vaksin Mercedes kok kan mereka menggunakan Pfizer Moderna dan seterusnya kan nah kenapa kita tidak menggunakan vaksin kelas Mercedes yang sama juga untuk rakyat kita ini yang sangat luar biasa kan gitu lalu apakah kita punya uang untuk membeli vaksin kelas Mercedes ini tadi Pak Rizal sudah sampaikan ada kok uangnya gitu kan nah lalu sekarang siapa yang perlu divaksin nah ini yang clue yang sangat penting sekarang vaksin itu posisinya itu ada di prevention bukan ada di curation ini kan salah besar ketika kita itu memberikan vaksinasi kepada daerah-daerah yang sudah tumbuh herd immunity naturalnya natural herd immunity jadi kita lebih baik justru mengalokasikan vaksinasi-vaksinasi yang kelas efektivitasnya tinggi ini kepada justru kepada daerah-daerah yang memang masih perlu dijegah itu nanti efektivitasnya akan jauh lebih tinggi lalu kemudian kepada daerah-daerah yang memang sudah kadung terjadi head to head kepala lawan kepala dengan virus antara masyarakat seperti yang terjadi di 10 provinsi itu yang perlu ditekankan adalah obat dan peningkatan vaskes dan nakas itu yang bisa saya usulkan pada sore hari ini lalu jangan lupa terakhir ya dari saya jangan lupa kita masih punya kekuatan yang sangat besar yang neglected yang tidak diabaikan mungkin Pak Anies Mata bisa menggelorakan rakyat peran serta masyarakat ini masih sangat minim peran serta masyarakat peran serta masyarakat ini masih sangat minim padahal dalam sejarah pandemi dari abad ke abad itu willpower-nya rakyat resiliency-nya rakyat dan faktor ketahanan spiritual-nya rakyat itu justru yang menjadi penyelesai untuk terhindarnya kita dari krisis sosial dan menuju kepada chaos demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya pada sore hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati